Apa yang kita di dalam mimpi belum tentu ada maknanya, tetapi tak kadang kita merasa penasaran jika bermimpi melihat pasangan berselingkuh. Kadang, Anda mungkin berpikir bisa jadi mimpi ini bukanlah kembang tidur belaka, kemudian Anda mencari arti mimpi dari melihat pasangan yang berselingkuh. Berikut akan saya jelaskan 9 arti mimpi melihat pasangan berselingkuh yang bisa Anda simak. Namun sebelum saya memulai video kali ini, Anda baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel youtube saya. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan bagikan video-video saya. Yang pertama, arti mimpi melihat pasangan berselingkuh dengan mantannya. Jika Anda bermimpi seperti ini, ada kemungkinan Anda belum berdamai dengan masa lalu Anda. Anda masih terlalu khawatir tentang perselingkuhan di dunia nyata. Bisa jadi Anda masih suka stalking si mantannya pasangan Anda. Kedua, arti mimpi melihat pasangan seliku dengan orang lain yang tidak Anda kenal. Ini bisa jadi hanya kembang tidur karena Anda lupa berdoa sebelum tidur. Namun, arti mimpi melihat pasangan berselingkuh dengan orang lain yang tidak Anda kenal bisa jadi pertanda yang kurang baik. Pasangan Anda mungkin sering bertemu dengan banyak orang baru. Bisa jadi karena jenis pekerjaannya yang menuntunnya untuk demikian. Jika dia adalah orang yang pintar bergaul. Kaitannya dengan mimpi Anda adalah ini bisa jadi pertanda Anda orang lain yang merasa nyaman setelah mengenal pasangan Anda. Ketiga, arti mimpi melihat pasangan berselingkuh dengan kakak atau adik Anda. Arti mimpi melihat pasangan berselingkuh dengan kakak atau adik Anda adalah menandakan sebuah kendala ataupun musibah. Jika Anda dan pasangan Anda saat ini tinggal di rumah orang tua Anda dan sehatan dengan kakak atau adik Anda, Anda baiknya Anda dan pasangan untuk berpindah rumah. Tinggal saja di rumah yang berbeda dengan mereka. Mungkin hal ini bisa membuat hubungan relationship Anda dan pasangan menjadi lebih romantis. Keempat, arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan sahabat Anda. Arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan sahabat Anda cukup mengkhawatirkan bukan? Ini bukan hal buruk untuk Anda. Arti mimpi tersebut adalah sahabat yang Anda mimpikan tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin pasangan Anda yang bisa mencarikan solusi atau bisa memberikan bantuan untuk sahabat Anda. Kelima, arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan atasannya. Melihat pasangan Anda berselingkuh dengan pasangannya ini mungkin akan terasa sedikit aneh. Ya, tapi terkadang arti mimpi ini menandakan pasangan Anda melakukan pekerjaannya bagus dan atasannya menyukai pekerjaannya. Setelah Anda bangun dari tidur, segeralah Anda mengucapkan doa semoga pasangan bisa mendapatkan promosi jabatan di tempat kerjanya yang sekarang. Keenam, arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan temannya sendiri. Ini hanya kembang tidur biasa. Anda terlalu sering merasa dinombor duakan oleh pasangan Anda. Anda cemburu jika ia memprioritaskan teman-temannya dibandingkan Anda sendiri. Ketujuh, arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan ibu tirinya. Arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan ibu tirinya bisa menjadi pertangga baik. Pasangan Anda benar-benar mendapatkan kasih sayang meski bukan dari ibu kandungnya. Semoga tidak ada pertanda buruk lainnya ya. Kedelapan, arti mimpi melihat pasangan berselingkuh dengan ular. Melihat pasangan berselingkuh dengan ular memiliki pertanda ia sedang diincar oleh orang lain. Mungkin ada orang lain yang mengaguminya. Kesembilan, arti mimpi melihat pasangan Anda berselingkuh dengan kuda. Kuda identik dengan hewan pekerja. Arti mimpi melihat pasangan selingkuh dengan kuda memiliki dua makna. Yang pertama, pasangan Anda adalah seorang pekerja keras dan dia rela melakukan hal ekstra untuk menyenangkan orang-orang yang ia cintai. Kedua, terkait dengan urusan hubungan orang dewasa. Melihat pasangan berselingkuh dengan hewan kuda bisa karena hubungan intim yang baru saja Anda lakukan dengannya sebelum Anda tidur. Itulah kesembilan, arti mimpi melihat pasangan berselingkuh yang bisa membuat Anda bertanya-tanya. Nah, sekarang rasa penasaran yang ada di hati Anda, sudah terjawab atau belum? Sekian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya Mbak Widri untuk diri. Salam lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.